Apa yang dimaksud dengan bulan-bulan suci dan bagaimana kedudukannya di dalam agama Islam? Allah SWT telah menciptakan seluruh bulan dan mengkhususkan beberapa darinya dengan berbagai macam kekhususan, keistimewaan dan amal salih. Kemudian Allah SWT memilih empat di antara bulan-bulan tersebut yang dia agungkan, yaitu bulan Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan bulan Muharram. Ibn Abbas RA menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut akan diperbesar seperti halnya amal salih dan pahala akan menjadi lebih agung. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir di dalam kitab tafsirnya. Dan bulan Rajab termasuk bulan suci, di mana seorang Muslim harus lebih waspada agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram dan berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan salih. Di antara yang harus diwaspadai pada bulan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Seperti mengkhususkannya dengan ibadah salat yang dinamakan dengan salat raghaib. Imam Nawawi RA menegaskan bahawa salat raghaib adalah bid'ah yang buruk dan sangat mungkar. Termasuk juga di antaranya, mengkhususkan beberapa harinya seperti tanggal 27 dengan puasa dan malam harinya dengan perayaan. Berdalih bahawa itu adalah malam Israq dan Mi'raja. Al-Hafiz bin Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Tidak pernah ada satupun hadith yang sahih yang bisa dijadikan hujah yang menunjukkan anjuran puasa pada sebagian harinya ataupun anjuran salat pada sebagian malamnya. Alih sebab itu, sudah selayaknya seorang Muslim berusaha untuk menjalankan ibadahnya kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jauh dari pelanggaran dan perkara bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-An'am Ayat 153